Halo teman-teman semua selamat siang semuanya pada siang ini saya akan buat bagaimana cara kita untuk merubah tampilan daripada metatrader 4 ini gitu ya nah berhubung banyak teman-teman yang belum dapet caranya gitu ya jadi minta saya buatin nah kali ini saya akan buatin bagaimana cara kita merubah tampilan ini agar lebih lebih menarik gitu ya selain lebih menarik kita juga lebih mudah menganalisanya gitu nah bisa teman-teman lihat kalau seperti ini kita sedikit kesulitan gitu ya kalau saya pribadi sedikit ini melihat tampilan seperti ini gitu ya jadi karena kita sudah terbiasa melihat bahwa market biasanya hijau merah gitu ya jadi ini sedikit sedikit gimana gitu ya jadi buat teman-teman yang masih seperti ini tampilannya ini saya akan buatin caranya bagaimana sebenarnya sangat simple dan sangat mudah kita langsung aja Nah teman-teman bisa lihat disini disini ada garis yang ketiga yang akan kita pilih untuk melihat tampilan atau menu pengaturan menu setting gitu ya kita langsung aja Nah disini ada yang namanya menu setting kita langsung aja masuk ke menu settingnya Oke Nah disini ada yang namanya eh warna Nah disinilah kita untuk setting atau mengatur warnanya sesuai dengan selera kita gitu ya Nah karena biasanya kita pakai candle bulisnya warna hijau dan candle beris warna merah kita akan setting seperti itu gitu ya jadi biar tampilan teman-teman sama seperti tampilan yang saya pakai gitu Oke kita langsung aja Nah disini ada pilihan skema kita akan pilih skemanya dulu terlebih dahulu Oke kita pilih dia yang custom Oke nah habis kita pilih yang custom karena kita ingin tampilan kita berwarna hitam seperti saya biasanya trading kita pilih yang latar belakangnya Hai latar belakang berwarna hitam gitu ya Oke kita pilih hitam Nah setelah itu kita masuk ke candle nah jadi pilih candle beris kita akan pilih berwarna merah dan candle bulis berwarna hijau gitu ya Nah kita pilih ini candle bulisnya ya ini candle bulis ini candle beris Oke Nah bisa teman-teman perhatikan ketika di mark di marketnya tadi dia berwarna berwarna putih untuk yang yang bulis gitu ya Nah yang berisnya berwarna hitam gitu ya Oke kita langsung pilih aja yang bulis berwarna hijau kita langsung pilih warna hijau yang beris berwarna merah Oke nah seperti ini aja sebenarnya untuk merubahnya kita tinggal pilih ini ya selesai selesai gitu ya Oke kita selesai Nah kita langsung lihat marketnya nah seperti ini dia nah namun eh kalau saya yang garis-garis gridnya ini saya saya buat jadi warna hitam jadi kelihatan tidak samar dia ya artinya sama dengan latar belakangnya kita akan rubah lagi biar dia terlihat lebih enak gitu ya karena garis-garisnya itu kadang kita merasa terganggu gitu ya Oke namun semua sesuai selera ini saya hanya membuat seperti yang biasa saya gunakan gitu ya Oke nah grid di sini ada grid namanya ini yang akan kita rubah menjadi warna hitam Oke kita selesai kita lihat lagi nah inilah hasilnya sebentar kita lihat nah nah seperti inilah hasilnya kalau kita setting seperti yang saya punya gitu ya Nah namun ada lagi di sini yang namanya pengaturan sebentar kita lihat lagi kita akan buat lebih enak lagi dilihat gitu ya Hai nah disini bernaik sebentar nah disini bernaik masih berwarna hitam ya berturun masih berwarna hitam juga kita akan rubah bernaik berwarna hijau Oke nah hijau berturun warna merah Oke kita selesai kita lihat hasilnya lebih menarik dia nah gini dia Oke jadi seperti itulah saya untuk merubah settingan seperti biasanya saya bertrading gitu ya Nah hanya si simple itu sebenarnya jadi seperti ini ini sudah lebih mudah kita kita pahami karena kita sudah terbiasa dengan warna candlestick yang merah dan hijau gitu ya gitu dia jadi ini kan udah lebih mudah untuk kita analisa gitu jadi hanya simple ini untuk merubah tampilan merubah tampilan di metatrader 4 gitu ya jadi mungkin sampai disini dulu pada video kali ini semoga ini video bisa membantu teman-teman untuk merubah tampilan sama seperti tampilan yang saya punya gitu ya itulah yang bisa saya bantu buat pertemuan ataupun video kali ini terima kasih selamat siang semuanya terima kasih